Michael hari ini sepertinya fresh banget ini kayaknya portofolionya lagi pada cuan semua ini ya Amin 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 ya Michael sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi nih Nah kita mau tau dulu dong bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan sepada seminggu ke depan Ya jadi IHSG I think investor tuh menyebut positif ya kenaikan harga BBM Karena memang ini disinyalir nanti beban pemerintah terhadap subsidi BBM itu akan semakin rendah Dan IHSG saat ini berada persis ke depan di resisten Jadi resisten IHSG itu ada di angka 7.230 Dan nanti ini potensinya sesi 2 kesentuh nih Nah seandainya IHSG mampu closing di atas 7.200 let's say Maka dalam satu minggu ke depan IHSG akan menuju out-term high-nya Out-term high-nya IHSG itu di 7.300 kan Oke Nah kira-kira dalam satu minggu ke depan ini ada kemungkinan untuk IHSG itu All-time high-nya di 7.300an 7.300 ya KOMJ Oke Nah kok seberapa besar sih dampak sentimen kenaikan BBM terhadap pergerakan IHSG kita nih? Kalau kita bicara secara garis besar ya Sebenarnya kenaikan BBM itu most likely hampir semua sektor bisnis akan terimbas Yang paling pertama itu ya pasti sektor transportasi dan logistik Karena supply chain kemudian supply chain Karena ini sorry Transportasi dan logistik itu biaya mereka most likely paling besarnya itu di bahan bakar Terutama minyak Nah sementara kalau untuk turunan-turunan dari transportasi dan logistik Itu pasti bakal kenanya ke konsumer Kak Jadi barang-barang konsumer kebutuhan sehari-hari kita Kayak sabun, kayak minyak Itu biaya logistiknya itu pasti bakal terganggu Dan akan menyebabkan harga naik Nah kalau pengaruhnya ke IHSG sendiri Kita perhatiin Semenjak udah 2 minggu kemarin IHSG itu foren selalu rutin Kak Rutin akum Jadi kenaikan BBM kali ini tuh I think itu disambut positif oleh investor Oke Berarti tadi untuk kenaikan BBM yang Emiten-emiten yang ada mengenanya dengan transportasi itu Kira-kira tadi kesimpulannya mengalami penguatan atau perlemahan ini ya KOMY? Perlemahan Kak Karena biaya mereka Perlemahan ya Kos mereka paling gede itu dari Let's say benzene gitu Contohnya kayak Mungkin kalau saya sebutnya kayak BIRT Itu 38% kos mereka itu dari harga BBM Kak Jadi dengan kenaikan harga BBM ini Itu akan menekan pendapatan mereka Jadi bottom line mereka akan berkurang Oke Kira-kira perlemahan tersebut akan sampai Kapan ya KOMY? Apakah seminggu, dua minggu ke depan Bakal ada dampaknya juga untuk emiten-emiten transportasi? Nah kalau kita berkaca nih Maybe karena kenaikan harga minyak ini Kemungkinan akan sustain ya Karena kita lihat harga indeks acuan Srimulian nih Srimulian itu kan memakai harga indeks acuan rata-rata Harga minyak bumi Yang saat ini berkisar antara 90 sampai 95 Nah so selama kenaikan harga minyak ini masih tinggi Itu akan mengejar Pendapatan dari perusahaan-perusahaan transportasi dan logistik Maybe paling enggak setidaknya satu kuartal Jadi let's say I can say Tiga bulan itu mereka bisa ketekan Panjang juga ya Masih lama juga ya ini Iya oke Nah kok kalau misalnya Pergembangan emiten batubara saat ini nih kok Di tengah harga batubara yang masih tinggi Selain bumi Emiten bumi Sam emiten mana lagi yang layak untuk kita cermati Nah kalau kita bicara Wah Kak Nadine mention bumi ya Jadi kalau kita bicara Emiten tambang batubara Saat ini di antara perlemahan komoditi Jadi oil itu kan turun Dari seratusan turun ke sampai 90an Kemudian nickel juga turun Tima juga turun Cooper juga turun Yang paling kuat itu adalah batubara Jadi acuannya newcastle call Contohnya thermal call itu masih bertengger Di antara 350 dollar sampai 400 dollar Per Agustus kemarin Di saat semua komoditi drop Newcastle call itu hanya turun tipis Turun hanya 0,74% Nah so we can say that Hampir semua saham batubara Itu mengalami penguatan yang signifikan Meskipun mau kemanapun IHSG Kita bisa lihat penurunan saham call itu paling terbatas Nah kalau kita bicara emitennya Saya prefer ke seandainya nih Nanti harga call jatuh Seandainya permintaan di China itu udah mulai turun Ini kan kita permintaan call itu ditopang oleh beberapa Yang pertama musim panas yang ada di China Kemudian permintaan yang besar dari India Lalu ada supply shortage yang muncul di antara perang antara Rusia Dan Ukraina Sehingga mereka beralih ke call Seandainya permintaan terhadap call menurun Maka saham yang harus dipilih Itu adalah saham call emiten Yang punya transisi nanti ke depan ke energi terbarukan Which is itu saat ini adalah adaru Oke Untuk saham-saham batu bara tersebut Berapa lama nih sampai ke depannya perlu kita cermati? Kalau seandainya ini Saya sampai akhir tahun ini ya Menurut saya itu apalagi di akhir tahun itu Bakal ada winter session kak Musim dingin yang ada di luar Itu permintaan batu bara akan semakin tinggi Jadi sampai akhir tahun Itu boleh dikatakan hampir semua emiten call Itu bakal bagus Bakal baik menurut saya pergerakannya Tapi kalau untuk long term Sehat lebih memilih saham emiten batu bara Yang punya transisi ke energi terbarukan Which is itu adaru yang itu untuk long term Tapi kalau untuk short term sampai Desember ini All the energy sector will be good Oke Kalau untuk emiten ADRO tadi Apakah saat ini menjadi waktu yang tepat Untuk kita buy dalam waktu long term Atau kan menunggu beberapa saat lagi Sampai menyentuh support Niko? Nah per hari ini ya Nah adaru itu menuju harga tertinggi All time high nya Dan all time high adaru itu di angka kurang lebih 3.700 Kalau kita berkaca di Juni kemarin Jadi alangkah baiknya ya Kalau seandainya kita bisa entry Di dekat-dekat 3.700 Karena every rally pasti ada pullback nya Nah ketika pullback adaru Itu di 3.700 Which is itu fair price lah Bahas secara teknikal Oke Tapi sobat investor sekali lagi disclaimer on ya Kayak kan ko MW Bukan ajakan jual maupun beli Sobat investor juga harus bisa mencermati Dan bagaimana waktu Menentukan bagaimana waktu yang tepat untuk masuk Nah ko selain Selain saat emitan batubara nih Bagaimana kinerja di saham-saham Sektor energi lainnya? Nah kalau kita bicara Sebenarnya energi Proksi utama kita itu call kan Nah yang lain tuh biasanya Agak anak tiri gitu Tapi yang paling mendekati Yang paling mendekati dengan energi itu Kita punya oil and gas Nah kalau in my opinion Salah satunya itu adalah MEDC Jadi MEDC kemarin kan Labanya baru keluar Itu naik 480 persen Hampir 5 kali lipat Dibanding dengan tahun lalu Bayangkan Itu alasannya kenapa? Karena ternyata Volume penjualan MEDC Itu naik 60-an persen Sementara harga oil naik 60 persen Harga gas naik 30 persen Tapi bukan cuma itu Salah satu penyuplai Kenaikan dari harga MEDC Dari laporan keuangan Itu adalah Akuisisi Konokopilip Konokopilip itu Perusahaan oil terbesar di Asia Kalau nggak salah saya Atau di Indonesia Dan itu akan bisa membuat Kedepang itu jadi game changer Dari MEDC Jadi kalau kita bicara Sektor energi lain In my opinion MEDC yes Selama harga oilnya Juga masih bertahan Saat ini stabil di 90-100 Dan dengan banyak story Akuisisi yang dilakukan Oleh MEDC Nah ke depan menurut saya MEDC itu masih berpeluang Bergerak ke atas Ya tapi MEDC hari ini Juga cukup rilih ya KOMB ya Tadi sempat Naik 7 persen lebih ya Kalau saya nggak salah pantau ya Betul Padahal udah tinggi Baru udah ada kemungkinan Untuk naik lebih tinggi lagi Yes Padahal udah tinggi kan Tapi hari ini masih naik 6 persen Iya oke Untuk di resistennya sendiri MEDC itu gimana kok Nah saat ini MEDC itu Kalau teman-teman teknikal Itu bisa ngeliat Itu ada pola Symmetrical triangle Yang break out Dan resist MEDC Saat ini terdekat Itu ada di angka 960 Nah target dari Symmetrical triangle ini Itu berada di angka 1250 Jadi kalau dibanding dengan sekarang Masih ada potensi upside Secara teknikal Kurang lebih 20 sampai 25 persen 20 sampai Aduh Saya udah jual lagi tadi Pagi gimana itu kok Oke Kok Apakah sektor property Cukup menjanjikan nggak nih Dalam kondisi ekonomi sekarang nih Bagaimana rekomendasi Dari saham-sahamnya nih kok Kalau kita bicara Sektor property Saat ini valuasinya Diperdagangkan Very cheap Amat murah Cuman ada satu tantangan Dari perusahaan Dari sektor property Adalah kenaikan interest rate Jadi Kenaikan suku bunga Itu tentunya Akan meningkatkan Biaya KPR Bunga KPR itu Pasti bakal meningkat Cuman Terlepas dari itu Kita bisa lihat Hampir semua Penjualan sales Daripada property Itu meningkat pesat Jadi mulai dari BSBE, SMRA, Ciputra Itu semuanya meningkat pesat Tapi memang Dia punya Trade Punya ancaman Dari kenaikan Interest rate Nah Ketalis positifnya apa? Adalah kenaikan komoditas Jadi kalau harga CPO naik Kemudian harga batu bara naik Dan harga-harga komoditas yang lain naik Masyarakat bakal willing To buy property Nah Jadi kalau kita bicara property For long term It's okay Saya bullish Tapi untuk short term Sementara belum Nah Emittance terbaiknya Salah-sahat penjualan Yang dicatatkan Paling agresif Tahun lalu Itu BSDE BSDE Oke Nah kok Jadi selain property ya kok Kalau misalnya Dari harga minyak Atau BBM ini Lagi naik Ataupun mengenai suku bunga Apa nggak sebaiknya Ada Perpindahan dari emiten Ke nikel nih kok Emiten nikel nih Maksudnya Yang perlu kita pantau Atau kita cermati Oke Kalau kita lihat Jadi gini Hampir semua sektor komoditi Atau perusahaan Yang bergerak Di bidang Energi Itu mencatatkan Laporan keuangan yang baik Cuma kita harus lihat lagi Apakah kenaikan ini Sustained atau nggak Nah Terus terang Kalau kita bicara Untuk short term I can say Call itu It's good At least sampai akhir tahun Karena harga callnya Masih oke Perniatan masih oke Tapi Kalau kita bicara Untuk long term I don't think so Harga call Bisa bertahan seperti ini Nah Kalau untuk Perusahaan Nikel sendiri Gimana Seperti Kita punya Antam Teams Kemudian punya Inco Kemudian punya MDKA Game changer Dari nikel Itu adalah Indieplay Atau Electric vehicle Dan green energy Jadi Perusahaan-perusahaan nikel Itu Disinyalir jauh Lebih ramah lingkungan Daripada perusahaan-perusahaan Yang Memakan polusi besar Contohnya Perusahaan oil Dan Kalau Kalau kita bicara Saham nikel For long term At least Kita bisa lihat Tahun depan Atau 2-3-4 tahun lagi Ini akan menjadi Primadona Oh Primadona Untuk Indonesia Yes Jadi Untuk short term Akan saat ini Masih sosial Sideways Dibilang bullish Juga enggak Dibilang bearish Juga enggak Tapi for long term Untuk teman-teman yang mau nabung Kedepannya Perusahaan-perusahaan Yang berbasis Dikel itu Which is very good Oke Itu sama Itu berarti berlaku Untuk seperti Teens HRUM ANTM Dan lainnya ya Kok ya Yes Betul Karena Contohnya Kalau MDKA Itu punya Cooper Untuk Untuk kebutuhan Terhadap EV Itu udah pasti Perlu gembaga Kalau ANTM Dan INCO Dia punya nikel Kalau Teens Itu timah Ya timah juga Salah satu komponen Membuat baterai Eh komponen Salah satu komponen Daripada Baterai EV Oke Kalau untuk Pergerakan dari Teens sendiri Itu saat ini Bagaimana kok Nah Teens sendiri I tell ya Dia sudah mulai Mendekati Bataming Jadi Dia memang Diperdayakan Kemarin kan Timah itu rutin Diakum sama Forenka Cuma Mendadak Tiba-tiba Pemerintah bilang Timah gak boleh Diekspor Which is itu sama Dengan nikel Tahun lalu Atau dua tahun lalu Nah tapi Setelah itu Kemana harga Nikah Melampung tinggi Dan ini dilakukan Sama oleh Pemerintah kita Yaitu pelarangan Ekspor Timah Sehingga harga Saham Teens Kemarin Di sell off But Saat ini sudah mulai Terlihat akumulasi lagi Jadi menurut saya Di view saya Harga timah ini Sudah mulai Maka 1.500 Sampai 1.400an Itu bottoming Daripada 5 Harga tim Sorry Iya harga tim Berarti kalau untuk Emitian nikel ini Kita bisa Long term Sampai 3 atau 4 tahun Kedepannya Itu bakalan menjadi Prima dona ya Kok ya Nah kok Selain sentimen Kenaikan harga BBM Kita ini masih Belum selesai Dengan sentimen Sinyal suku bunga Nikoh Nah bagaimana sih Itu pengaruhnya Terhadap indeks Harga saham gabungan Karena juga Lagi didengar-dengar nih Sampai akhir tahun Suku bunga Indonesia Juga akan naik menjadi 4.75 Oke Jadi gini Terakhir ya Kalau kita bicara Suku bunga The Fed Terakhir Powell Dalam meeting Jackson Hole meeting Meskipun inflasi turun Dia tidak akan Mengendorkan view dia Jadi dia tidak akan Dovis Dia masih hawkis Dia masih melihat Ekonomi bertumbuh pesat Sampai inflasi Menyentuh Angka 2% Saat ini Masih 8, Jadi Masih jauh Kalau kita bicara Lower Low interest rate Jadi kita bisa Investor itu Berekspetasi Kalau The Fed Bakal masih Agresif Menaikkan suku bunga Which is Kurang lebih 0,5 Atau sampai 0,75 Nah Bagaimana dengan Indonesia Indonesia juga wajib Menaikkan suku bunga Kalau di opini saya Apalagi kemarin Harga BBM naik Kalau harga BBM naik Ongkos logistik Ongkos transportasi Ongkos barang-barang Consumer Itu semua bakal naik Kalau itu naik Akan kecipta inflasi Yang gila-gilaan Di luar Gimana cara meredamnya Yaitu Memancing orang menabung Gimana cara memancing orang menabung Yaitu menaikkan suku bunga Karena kalau return besar Orang jadi pengennya nabung Gak usah belanja-belanja dulu lah Istilahnya Nabung aja Biar inflasi gak gila-gilaan Masalahnya kan satu Kalau seandainya Semua menabung Gak ada yang mau belanja Ekonomi kita gimana Nah makanya Pemerintah Memberikan Bantuan tunai Yaitu BLT Kepada masyarakat Di golongan Kelas bawah Atau kemarin juga ada 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 satu insentif Dimana kalau seandainya UMR di bawah 3.500.000 Itu dapat BLT Dari pemerintah Which is Iya benar Itu very good Untuk ekonomi kita Jadi Pengaruh terhadap IHSG Kenaikan suku bunga Menurut saya Tidak terlalu signifikan Selama Indonesia Juga menaikkan suku bunga Tidak terlalu signifikan